Gendati sektor pertanian masih menjadi sektor andalan di Indonesia, namun teknologi mesin pertanian masih minim digunakan oleh para petani. Faktor utamanya kena harga mesin pertanian yang mahal, sehingga belum terjangkau sebagian besar petani. Untuk membantu para petani meningkatkan hasil pertaniannya dengan bantuan teknologi mesin, di Pelayari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, terdapat sebuah sentra pembatasan alat mesin pertanian atau disebut juga sebagai al-sintan. Meski menggunakan peralatan yang relatif sederhana, namun hasil produk al-sintan di bengkel ini tak kalah dengan produk al-sintan impor. Dengan empat orang karyawannya, rata-rata produksi al-sintan milik Budi Santoso ini mampu menghasilkan 6 hingga 10 unit al-sintan setiap bulan, di antaranya mesin pemimpil jagung dan perontok padi. Al-sintan produk bengkel Budi Santoso ini, selain dipasarkan di Kalimantan Selatan, juga telah mampu menembus Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi. Setiap unit al-sintan seperti mesin perontok padi, dijual dengan harga 9 juta rupiah. Harga ini lebih murah dibandingkan alat sejenis buatan luar negeri yang bisa mencapai harga 15 hingga 20 juta rupiah. Budi Santoso mengaku, walau sudah menjalani usaha ini sekitar 10 tahun, namun ia masih menghadapi kendala permodalan dan bahan baku plat baja dalam pengembangan usaha al-sintannya. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Budi Ismanto, Metro TV.